Oke, jadi di video kali ini kita akan unboxing paket yang gede dan juga berat banget dari Xiaomi yang mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tau. Dan perkenalkan, ini adalah Kingsmith Walking Pad Treat Meal. Kalau secara packagingnya sebenarnya tidak ada logo Xiaomi ataupun kata-kata Xiaomi di sini. Cuman kalau kalian lihat di beberapa e-commerce akan ada Xiaomi Kingsmith kayak gitu. Nah, apakah nama Xiaomi itu hanya digunakan untuk memboosting jualannya? Karena kan di Indonesia sendiri menurut saya banyak banget fans garis kerasnya Xiaomi. Jadi apapun yang kalau di-label Xiaomi itu biasanya bakalan laku keras lah. Nah, Xiaomi itu produknya juga bisa dibilang palu gada atau intinya semuanya ada. Jadi kalau kalian cari sepatu merek Xiaomi, ada. Sempak, eh sorry, celana dalam merek Xiaomi itu ada. Nah, terus kemarin saya lihat juga ada yang aneh-aneh itu hairdryer. Ada punya Xiaomi ya. Nah, kalau hairdryer itu namanya eco-chainnya atau anak perusahaannya namanya Mijia. Nah, Kingsmith ini sama seperti itu. Jadi ini termasuk eco-chain dari Xiaomi. Nah, Kingsmith sendiri sebenarnya di-develop pada tahun 2010 ya. Kemudian pada tahun 2016, Kingsmith sama Xiaomi itu join. Dan terciptalah si Kingsmith Walking Pad ini. Nah, kalau udah pake nama Xiaomi, seharusnya kan udah memiliki inovasi dan juga teknologi yang canggih banget ya. Karena ya itu tadi, Xiaomi itu merupakan branding image-nya menurut saya kuat banget. Jadi apapun yang ada Xiaomi-nya, biasanya dia memiliki aplikasi dan juga fitur yang inovatif. Dan untuk Kingsmith Walking Pad Treat Meal sendiri ini juga sudah memenangkan Inovation Award dari Red Dot Design 2019. Jadi bisa dipastikan kalau ini adalah produk yang gak main-main ya. Dan untuk beratnya sendiri, kalau sama boxnya, disini tertulisi 38 kg. Cuma kalau berat Walking Pad-nya itu sekitar 33 kg. Nah, kalau kalian gak tau Walking Pad, seharusnya kalian tau Treat Meal ya. Jadi Walking Pad Treat Meal itu sama seperti Treat Meal, cuman speed-nya mungkin gak terlalu tinggi seperti Treat Meal ya. Karena dia Walking Pad. Cuma nanti kita coba seberapa cepat dia speed-nya. Nah, dan kalau saya lihat di website-nya Kingsmith dan saya pelajari. Oih, sebentar. Ini disini ada beberapa isi di dalam paket brand-brandnya itu ada Quick Guide. Kemudian juga ada instalasi dan juga ada kartu garansi. Nah, disini coba kita lihat importernya siapa. Jadi, biar kalian itu bisa tau barang resminya itu dari mana sih. Jadi, dari PT Intinya Teknologi. Garansinya itu 1 tahun dan disini ada prosedur, klaim garansi, serta buku garansinya itu sebagus ini. Jadi, ada aksen gold dan juga hitam yang menurut saya elegan banget. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka untuk Kingsmith Walking Pad ini. Btw, untuk harganya sendiri itu sekitar Rp 7.999.000. Atau Rp 8.000.000 kembali Rp 10.000.000 lah. Nah, kalau untuk area Jabodetabek saya lihat tadi free ongkir ya. Jadi, buat kalian yang di Jabodetabek bergembira lah karena free ongkir. Untuk saya yang area daerah-daerah sini selamat tinggal yang namanya free ongkir. Karena jarang banget untuk dapat free ongkir. Nah, sebenarnya di belakang kamera situ ada banyak penonton ya. Tapi, gak apa-apa karena langsung cekatan ya. Langsung mau nolongin semuanya. Cuman, saya pengen menunjukkan kalau ini bisa dirakit satu orang sendiri. Karena dia segmennya kan portable walking pad gitu. Nah, untuk sebuah portable walking pad seperti ini, segmennya atau pasar. Siapa sih yang butuh walking pad treadmill ini? Banyak banget sebenarnya ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Dimana orang-orang itu benar-benar dituntut untuk sehat. Imunnya terjaga. Dan WFH. Terus mungkin kerjanya juga harus di kantor. Dan gak ada waktu buat nge-gym. Ini bukanya gimana? Ntar, saya cari tahu dulu. Nah, seperti ini. Untuk beratnya 33 kilo. Untuk ukuran saya yang bukan anak gym. Sebenarnya berat. Cuman, saya pengen menunjukkan kalau ini bisa dirakit sendiri gitu. Karena dia tagline-nya atau tujuannya. Yah, lepas. Kalau apa deh? Oke, jadi ini kita bersihkan dulu. Dan selain itu, di dalam paket pembeliannya tadi. Ini ada apa nih? Nah, ini ada apa tuh? Jadi, di sini ada walking pad-nya juga. Walking pad ini semacam kayak matras atau alasnya. Nanti akan saya jelaskan ya. Kita taruh di sini dulu. Terus juga ada beberapa, ini apa nih? Ada kabel power, ada lubricant oil. Terus ada kunci L. Ada remote, ada safety guard. Nah, oke. Jadi itu aja. Sekarang mungkin karena saya langsung penasaran untuk menunjukkan kepada kalian gimana portablenya dan gimana dia bisa memenangkan Redwood Design Award 2019. Jadi, kalau saya lihat di website-nya ya, dia terinspirasi dari laptop. Bayangkan. Jadi, laptop itu kan pada tahun 1985, laptop pertama, laptop claim shell pertama, laptop tradisional, yang bisa dibuka tutup seperti ini ya. Jadi, kenapa namanya claim shell? Karena dia kayak kerang. Jadi, bisa dibuka set seperti ini. Dan kalau ditutup, dia kan dimensinya mengecil. Jadi, bisa ditaruh di dalam tas. Nah, si Kingsmith Walking Pad ini terinspirasi dari situ. Cuman treat meal. Bayangin, treat meal tapi bisa ditekuk. Treat meal itu kan biasanya kaku-kaku gitu ya. Dan kenapa dia dibilang portable? Sebenarnya kalau portable untuk yang bisa diangkat, dibawa kemana-mana, menurut saya enggak ya. Karena berat, 33 kg. Jadi, kalau misalkan kalian dari rumah, kemudian kalian ke kantor bawa ini didorong, menurut saya itu terlalu berat lah. Cuman, maksudnya portable itu kalau misalkan nih, dia kan dimensinya segini ya. Nah, jadi kalian bisa taruh di bawah meja, atau di bawah kasur, di bawah sofa, kemudian kalian tarik. Set seperti ini. Nah, maksudnya portable seperti itu. Kudian mungkin kalian bawa ke ruang tamu, ke ruang yang lain, memang kalian punya ruang sendiri untuk treat meal-an bisa. Nah, sekarang saya akan tunjukkan gimana cara folding-nya. Nah, caranya di sini ada knob nih. Nah, di sini ya, kita putar dulu knob-nya biar kita bisa tarik kuasnya. Jadi, ini juga berlaku sebagai pegangan atasnya. Nah, ini kita buka juga di bagian sini. Kemudian, wah, ini berarti masih belum terlalu lepas. Kita lepas dulu knob-nya. Dan kalau secara big quality sih, menurut saya yang anggap aja beratnya 33 kg ya. Nah, kalau kalian lihat kan nafas saya udah ngos-ngosan nih. Jadi ya, seperti itu. Bullet quality-nya. Nah, terus kita tinggal tarik seperti ini kan. Nah, kalau untuk menarik ini, kita harus rapati dulu knob-nya tadi. Tapi saya ingin menunjukkan, nah, seperti ini. Set. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk ketebalan dari walking pad Kingsmith ini, dari sini ke sini ya, itu sekitar 60 mm. Dan, sengaja dibikin setepis itu, karena memang dibikin seperti anak tangga. Jadi, kalau misalkan kita terlalu kencang, terus jatuh, itu nggak terlalu sakit lah, karena nggak terlalu tinggi. Dari bidang si Kingsmith ini ke lantai. Nah, seharusnya kita bisa pakai matras ini di bagian bawahnya ya. Jadi, gunanya untuk meredam suara, karena ini kan nanti bakalan diinjak dengan sekuat tenaga ya. Nggak sekuat tenaga sih, maksudnya kalian bakalan lari-larian lah di sini. Jadi, kalau misalkan ada matrasnya ini, suaranya bakalan lebih, nggak terlalu berisik pertama, dan lantai kalian nggak rusak. Cuma karena di studio ini sudah pakai karpet, jadi matrasnya ini mungkin nanti kita buat yoga aja ya. Karena matrasnya kayak rubber, jadi kayak matrasnya yoga. Jadi, kita bisa senam di sini. Nah, sekarang lanjut untuk memutarnya ya. Jadi, kita harus kunci lagi. Nah, ini kan udah rapat ya. Jadi, pastikan dia rapat, karena nanti ini buat pegangan kita. Dan di sini ada adjustment untuk pegangannya. Jadi, kalau misalkan ini kita lepas ya. Nah, seperti ini. Dan di sini kita lepas juga. Nah, kita tarik sampai ke atas. dia bisa lihat berapa nih? Nah, seperti ini. Misalkan ya, tinggi kalian mungkin 180 cm. Tapi kalau buat saya ini kayaknya ketinggian deh. Nah, ya ketinggian. Menurut saya nggak enak. Jadi, kita paskan dulu. Dan di sini juga ada untuk parameter indikator adjustment-nya. Jadi, di sini ada 950, 800. Karena ini fungsinya untuk menyamaratakan. Jadi, karena dia tidak ada ukuran pasti ya, seberapa biar kanan-kirinya ini pas. Nah, ini posisi yang menurut tinggi saya, saya itu 170 cm. Jadi, pas. Oke. Nah, sekarang kita bahas masalah mungkin di sini ada apa aja nih. Di sini ada tulisan warning. Jadi, dia beban maksimalnya itu 110 kg. Jadi, beban yang bisa ditopang. Berat yang bisa ditopang dari treadmill ini 110 kg. Dan kita harus download aplikasinya to akses banyak menu. Jadi, fiturnya itu bakalan banyak di aplikasinya. Karena di sini itu untuk menu kontrolnya cuma ada power, mode, dan otomatis. Dan di sini ada indikator LED yang masih mati. Jadi, mungkin kita sambungkan ke kabel powernya yang sudah include di dalam paket pembelian. Jadi, kita pasang dulu. Nah, saya belum lari aja udah ngos-ngosan ya. Nah, kayaknya harus mengurangi rokok nih. Biar tidak ngos-ngosan seperti ini. Oke. Jadi, untuk input powernya ada di sini. Dan di sini ada saklarnya. Jadi, untuk on-off. Nah, ini kita pasang di sini dulu. Set. Oke. Kemudian, kita juga dapat remote-nya. Jadi, kita bisa menyalakannya dari jarak jauh. Contohnya, oh ini juga udah include sama baterai ya. Jadi, kalian nggak perlu bingung beli baterai lagi. Karena baterai yang seperti ini agak susah ditemukan di supermarket. Adanya biasanya di toko elektronik, toko jam, gitu banyak nih. Jadi, untungnya sudah di includekan di dalam paket pembelian. Jadi, kita tinggal pasang baterainya seperti ini. Nah, jadi kalau nyala, dia bakalan ada LED indikatornya seperti ini. Save. Kemudian, ada apa lagi nih? Ini untuk strap-nya atau gantungan kuncinya remote ya. Kemudian, ada lubricant oil. Nah, lubricant oil ini fungsinya untuk ngasih, melapisi, mengolesi di bagian sini. Jadi, kalau misalkan suatu saat mungkin dia udah nggak terlalu licin. Antara si landasannya yang pakai bahan rubber ini dengan yang bagian bawah yang muter ini. Kalian bisa taruh di sini ya, lubricant oilnya biar dia lebih licin. Kemudian, juga ada, ah ini safety control ini penting nih. Buat yang olahraga mungkin terlalu capek. Nanti kita praktekan ya. Ini tempatnya ada di sini. Seharusnya yang biasa pakai treadmill, tahulah apa itu safety control yang seperti ini. Kemudian, ada, nah ini ada letter L. Letter L ini, kalau saya lihat di bagian pojoknya ini tadi, ada bautnya. Jadi, kalau misalkan bagian sini kayak kurang rapet, kalian tinggal rapet aja pakai kunci L. Oke, kemudian di bagian sini ada tulisannya, warning adjust belt to center before use. Jadi, namanya belt itu ada yang ini ya, untuk landasannya ini. Nah, kalau misalkan kurang center, itu kan dia nanti nyepit-nyepit ke sini ya. Jadi, dia muternya nggak maksimal gitu. Jadi, paskan di tengah seperti ini, baru dia bakalan muter lebih maksimal. Dan kalian tidak boleh memegang atau menginjak yang area bawah sini. Karena ini untuk menyesuaikan jalur dari mat-nya. Jadi, kalau ini kalian injak, dia nggak mau muter. Nah, sekarang langsung aja kita coba ya. Jadi, kalau misalkan via remote-nya, nanti kita download juga aplikasinya. Yang namanya aplikasinya itu KS atau Kingsmith yang bisa kalian download di Play Store dan juga di App Store. Nah, untuk memulai, nah itu ada indikator 321. Jadi, kita ada persiapan sebelum kita mulai. Nah, speed-nya diawali dengan 2. Nah, untuk suaranya kalian bisa dengarkan ya. Silent banget. Padahal ini saya nggak pakai mat atau alasnya. Jadi, kalau pakai alas, seharusnya bakalan lebih silent lagi. Terus, misalkan kita tambah speed-nya. Ini di 3. Kira-kira suaranya seperti ini. Walking pad ya. Jadi, saya masih bisa jalan lah di speed 3 ini. Kemudian, ada 4. 4 jalan agak cepat ya, tapi saya masih bisa jalan. Dan ini seharusnya pakai sepatu ya. Cuman, kalau nggak pakai sepatu itu kayak ini loh. Jadi, ini kan dia tadi lipatan ya. Jadi, di bagian tengah sini. Di bagian tengahnya yang ada lipatannya ini, kayak kerasa kurang rata gitu. Jadi, misalnya kayak ada polisi tidur sedikit gitu. Cuman, kalau misalkan kita pakai sepatu, dia bakalan nggak kerasa. Nah, kenapa ini sekarang mati? Karena dia punya sistem mendeteksi ada orang nggak sih di atas gitu. Kalau misalkan nggak ada, itu dia bakalan mati sendiri. Dan sekitar 5 detik lah. Jadi, saya tunjukkan ya untuk sensor autonya. Nah, ini kan dia udah jalan ya. Dan dia mendeteksi kalau, oh saya lagi diincak-incak nih. Nah, kalau treatable diincak-incak itu malah seneng. Kalau orang diincak-incak biasanya malah, ya gitu lah, biasanya tawuran ya. Nah, ini kalau misalkan saya turun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, enam detik ternyata ya. Sampai dia bunyi tit kayak gitu, dia bakalan mati. Nah, seperti ini. Jadi, enaknya kalau mungkin misalkan kalian lagi olahraga, lagi treat milan, walking pad seperti ini. Kemudian, ada jemuran nih misal di belakang. Kemudian hujan. Kalian kan bisa lari, wah jemuranku. Tapi dia mati, jadi secara suara nggak bising. Secara daya listrik juga lebih hemat. Intinya kayak sensor AI gitu lah ya, kalau kata kerennya. Terus kita lanjut ke speed tadi. Speednya bisa sampai berapa, kita coba lihat. Oke, dua. Kita mulai dari awal berarti ya. Coba langsung aja kita naikkan ke paling maksimal ada berapa. Nah, empat, lima, enam. Enam ini masih jalan cepat lah ya. Menurut saya masih bisa meng-handle langkah kaki saya. Nah, ini udah mulai cepat nih. Lapan. Lapan. Eh, sebentar ya. Toleng. Sembilan. Nah, sembilan. Jalan cepat nggak mungkin. Oke, ini lari nih. Jadi. Dia maksimal ada di sepuluh ya. Dan kalau lari ini istilahnya lari. Lari apa ya? Ya, lari ringan lah. Nggak terlalu yang pakai. Ini kalau saya pakai cakra, ya. Ya, bisa jebol. Jadi kalau saya ngeluarkan cakra saya bahaya. Segini aja lah cukup. Ya. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya safety control ini. Kalau mungkin kalian udah kecapean ya. Dan mungkin remote-nya jatuh atau gimana. Untuk mematikan ini, kalian tinggal tarik aja. Push. Nah, dia mati. Seperti itu ya. Tapi nggak beli loncat kayak saya tadi ya. Harusnya tetap ada di track. Tadi itu, yaitu tadi. Karena cakra saya kadang kebanyakan. Jadi, terlalu overkill ya cakranya. Nah, di bagian atas ini ada tempat untuk kita menaruh HP. Mana HP saya? Ini. Jadi, karena dia segmennya portable. Atau treadmill yang bisa ditekuk. Jadi, aksesnya itu cuma ini tadi ya. Power. Terus mode. Sama automatic. Sama LED. Nah, kalau misalkan kita pakai aplikasinya. Itu menunya banyak banget. Jadi, saya tunjukkan dulu nama aplikasinya KS Fit ya. Seperti ini. Nah, jadi ini tampilannya untuk aplikasi KS Fit-nya ya. Jadi, untuk menu awalnya itu sama. Ada tombol power. Terus otomatis. Dan start ya. Nah, cuman kalau pakai aplikasinya ini. Kalau kita explore lagi, banyak banget menunya. Jadi, kita bisa lihat kalorinya berapa. Berat badan saya berapa. Target cool-nya itu mau turun berapa. Serinya itu adalah R1 Pro. Jadi, kalau kalian mau beli namanya Kingsmith Walking Pad R1 Pro. Harusnya itu Rp7.990.000. Nah, sekarang promonya itu lagi free walking mat ini. Jadi, kalau lagi nggak ada promo ini nggak dapet nih. Buat musuhnya nih. Dan, sebagai gantinya ya. Aplikasi ini kita taruh di sini. Kalau treadmill pada umumnya. Atau treadmill yang ada di gym. Itu kan banyak banget menu tombol kontrolnya. Jadi, ada kita bisa lihat speed-nya berapa, kalorinya berapa, distance-nya berapa, waktunya berapa. Nah, kalau ini kan nggak ada ya. Jadi, cuman di LED-nya tadi, cuman speed-nya berapa. Nah, kalau di lewat aplikasinya ini banyak banget. Terus, juga ada kita udah pakai berapa hari. Terus, kita udah running berapa kilo. Step-nya berapa ada. Dan yang menarik, di sini juga ada sport course-nya. Jadi, kita bisa nggak perlu pakai personal trainer gitu. Jadi, di sini ada 30 menit fat running. Kemudian juga ada 15 menit to burn fast. Kemudian 15 menit fat burning run. Dan ada 30 menit fat burning run. Intinya sih, ini aplikasi lengkap banget. Jadi, buat kalian yang mungkin nggak ada di tempat gym dan nggak ada personal trainer. Kalian bisa di sini aja nih. Karena dia course-nya banyak banget. Nah, contohnya misal untuk program yang 15 menit fat burning run ini. Jadi, dia bakalan ada di speed jog, 3 menit. Jadi, dia akan menyesuaikan nih, 3 menit speed-nya di sini. Kemudian run fast, 1 menit. Terus jogging lagi, 3 menit. Terus run fast lagi, 1 menit. Jadi, dia bakalan menyesuaikan dengan course yang ada di sini. Atau program running yang ada di sini. Jadi, kita nggak perlu lagi pakai personal trainer. Karena kebetulan teman saya yang di belakang kamera itu kadang nyambi personal trainer dan mahal ya. Jadi, mending jogging sendiri ya kan. Terus, selain itu ada course, juga ada plan. Jadi, kita bisa planning 3 bulan kita mau running apa. Dan yang paling saya suka sih, goal. Jadi, ini kan sudah saya set, berat badan saya itu 73,4 kilo. Nah, di sini ada goal-nya. Kamu harus running berapa jam, step-nya harus berapa, kalori yang harus dibuang berapa. Kalau misal target tujuannya adalah 60 kilo. Jadi, benar-benar selain bisa untuk larga, kita juga bisa termotivasi gitu. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video dari Kingsmith Walking Path ini. Oh, saya pernah lihat di TikTok itu kayak jalan mundur seperti ini ya. Pusing malahan kalau saya jalan mundur. Intinya, Kingsmith Walking Path ini buat kalian yang sibuk banget bekerja. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Di mana kita harus WFH. Dan WFH itu paling malasnya adalah harus duduk terus ya. Jadi, kita harus online, mandangin laptop gitu kan. Ya, itu benar-benar menurut saya membosankan pertama, menjenuhkan. Dan di sini udah agak kerasa tuh. Agak kerasa kayak diteken gitu ya bagian punggung. Nah, intinya sih yang penting kita harus gerak. Nah, si Walking Path ini bisa menjadi solusi buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka nge-gym. Terus nggak ada waktu buat lari yang muter-muter di perumahan, muter kompleks gitu. Bisa. Dan enaknya dia adalah portable. Cuman, portable di sini dalam arti sebenarnya bukan kayak dibawa bisa kemana-mana gitu. Nggak. Maksudnya bisa dipindah ke ruang ini, dipindah ke setup ini. Kayak itu contohnya mungkin. Langsung aja. Jadi, sekarang sambil kesimpulan ya. Kita balikan dia lagi. Jadi, kalau misalkan kita mau balikan, kita jabut dulu. Kita matikan. Nah, enaknya di sini kan ada roda ya. Jadi, kalau kalian lihat tadi kan saya dorong-dorong tuh di awal. Nah, untuk mengembalikannya, kita lepas aja seperti ini. Nggak perlu kayak obeng atau kayak ngerakit PC, butuh apa gitu. Nggak usah. Jadi, pakai tangan. Enak aja nih. Tinggal puter aja. Nah, kalau udah los, kita tinggal tarik tuasnya yang ini. Untuk mengembalikan ke posisi semula kayak tadi. Terus dikunci. Nah, setelah itu kita tekuk ya bagian yang sini. Sebentar. Nah, ini kita tekuk lagi. Nah, sebentar. Ini posisi yang salah. Seperti ini. Seperti ini. Nah, terus kita rapetin lagi nih. Nah, kan pakai tangan aja bisa. Jadi, nggak perlu kayak orang yang bertenaga banget gitu. Nggak perlu. Nah, setelah itu kita bisa udah langsung jualan bakso ya. Kayak gini. Nggak lah. Ini maksudnya, rodanya ini bisa kita buat di bawah. Ditaruh di bawah meja. Di bawah sofa. Di bawah kasur. Di bawah alam. Bawah sadar. Bisa lah. Pokoknya di bawah apapun bisa. Asalkan tebalnya itu nggak melebihi. Oke. Jadi, mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Sebentar. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa. Kalian bisa mengulasnya di kolom komentar. Saya dikasih tabidi. And see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.